Hai assalamualaikum dulur nih balik lagi ya di channelnya saya silahkan di subscribe channel abadni kali ini eh si suci mau ganti platina langkah pertama ya lepas ini cover ini ya gampang banget dilepas tok pakai dry sudah lepas lepas bau 1 2 3 4 lepas bau tempatnya 1 2 3 4 gampang banget terus itu pakai kunci Sok 17 eh ulangi kunci Sok 19 ya Sok 19 terus duona sepur gas nanti dulu nah itu deketrok-ketrok kayak gitu caranya belah kenapa ganti platina platinanya mati apa saya platinnya enggak mati cuma saya pengen ganti saja karena sudah terlalu lama sudah berapa tahun ya Bro platinanya Bro sudah dua tahun nah cara buka kipasnya kayak gitu ya pelan-pelan diputar-putar kalau tanpa tracker ini barangkali kalau kalian trouble di jalan cara bukannya seperti ini jangan di dodok sama itu jangan digedor sama palu nah jangan digedor sama palu kalau digedor sama palu nanti yang rusak lahir keras nah kalau digedor sama palu yang rusak lahir kerasnya nih obengnya pun kalau bisa panjang ya biar enteng bukannya ini tampilannya ya sangat bersih sekali kinclong negasi oke bisa lihat sedulur semua ya gemulai gemulai jarinya melepas baut-baut eh selur kepengin hampir ada duit nyong nah ini platina yang sudah lama sudah dua tahun lebih gini ya Oh Nah itu cara masangnya simpel posisinya seperti ini ya berdiri posisinya bautnya dipasang nanti kita tanya ke mekaniknya ya setelan platinanya platinanya tingkat kerenggangannya seberapa sih kita tanya oke kameranya buris yuk itu kabel apa yang dipasang pak ini kabel 10 sama kabel kondensor nah kabel kabel 10 sama kabel kondensor kalau bespay ini pakainya kondensor dalam ya Pak yah ya Ya kenapa kondensornya cuma dalam Pak kalau di luar nanti masuk angin kalau di luar nanti masuk angin kakakakakakakakakak ya dikencengin kayak gitu ingat harus kenceng tapi kalau udah kenceng jangan dipaksa nanti pecah nah ini sedang nyeting nyeting apa ngelepas penyekat platinanya itu dilepas sekarang tinggal pasang kipasnya ya Pak Yusuf nama ilmiahnya apa ini kipasnya magnet nama ilmiahnya perhatikan posisi sepinya harus diatas ya Pak Yusuf posisi sepinya harus diatas kenapa harus diatas kalau di bawah ya jatuh sepinya begitu lor nah tinggal dipaskan yang bagian berlubang itu harus dipaskan dengan posisi platinanya juri bodol-bodol atau ganti apa Pak aman aman kalau bisa ganti ini kunci soknya seperti ini kita keker lor waduh ngebur lor cara ngecenginya seperti itu ya pakai kunci teh atau mungkin ya besi lah ya lurus ya diganjelkan ke bakobling sama sama ke kipas-kipas itu ya sekat-sekat kipasnya sekarang kita tinggal coba eh tinggal coba berarti kalau platinanya baru beli harus disetting apa nggak usah Pak Yusuf walaupun platinanya baru beli tetap baru disetting ya magic lor magic lor ada penunggunya lor lampunya ubah dawek lor magic lor ini sudah disetting apa belum Pak belum oh ini belum disetting lor ini masih rapetan masih rapetan bawanan platina barunya lor platina semakin renggang itu tenaganya makin gede platina semakin renggang itu tenaganya semakin besar efeknya tapi platina cepat efeknya platina itu cepat habis kalau terlalu renggang tapi tenaganya besar kalau saya mending cepat habis tapi tenaga besar karena platina kan nggak mahal-mahal banget kalau kerapetan gimana Pak kalau kerapetan tenaganya nggak ada gas-gasanya juga kurang oh nggak galak nggak galak kurang galak oh berarti kalau ada standarnya itu standarnya untuk ukuran ukuran platina pespa itu amplas amplas ukuran 400 amplas ukuran 400 itu dilipat jadi 2 nah jaraknya segini jaraknya jadi kayak amplas dilipat jadi 2 nah jaraknya standarnya pespa itu segini oh standar renggangnya ya berarti ngukurnya amplas 400 ditekuk jadi 2 ya itu trik ya lor ya triknya seperti itu lor saya juga baru tahu ini lor biasanya kalau renggang itu pertahannya berapa lama pertahannya sekitar 6 bulanan platinannya 6 bulan itu harus nanti setel lagi 6 bulan setel lagi semakin rapet berarti ya nyetelnya ya semakin ya digeser baut setelannya harus jaraknya segitu lagi segitu lagi oke siap-siap kalau busnya udah habis bus 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 platina yang bus rotornya udah yang mana busnya berarti busnya itu ini oh itu busnya busnya udah habis ini kan buat ngatur di rotor rotor magnet oh oke renggang renggang-renggangnya kan gini oke kalau ininya nipis kita geser lagi nipis kita deketin lagi deketin lagi kalau ini udah tipis udah gak mau renggang berarti platina harus diganti nah cara nempelkan renggang nempelkan ini gimana pak ya ngaturnya lewat ini lewat-lewat rotor rotor ini kan rotor ini kan enggak enggak bulat diameternya enggak bulat banget jadi ada tonjolan yang buat buat ngatur bus bus itu ini ya bus ya gue yang biasa mantuk-mantuk ini bus namanya nah itu bus ya udah fokus ya itu bus nah kalau sudah selesai itu tinggal pasang tutupnya ya oke sedulurku semuanya mohon bantuannya ya untuk di subscribe channel ini kalau bisa di share biar channel ini berkembang dan semangat nge-upload tentang motor tua mobil tua dan hobi-hobi lainnya yang serba tua pak berarti kalau orang galak itu orang itu platinannya renggang ya pak iya mungkin bisa jadi seperti itu tapi bisa jadi bawaan 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 pabrikan oh berarti gigi rasio ini gede ya iya oke oke berarti kalau ada orang baik berarti orang baik itu platinannya settingannya rempet mungkin bisa jadi sudah CDI oh sudah CDI jadi halus orang itu oh iya 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 oke bisa diterima kita coba oke ya terima kasih sedulurku semuanya sudah menyaksikan ini sudah jadi tinggal gas pol semuanya